East Side Darlan Kurnus Delivery Delift Si ya, goal! That's a great goal! Dan di episode kelima belas Well, itu merupakan episode yang membuat saya cukup frustasi juga Karena ya, Viva saya menjadi ngebug Kemudian sering crash to desktop Dan pada akhirnya saya berhasil ngotak-katik lagi Dan akhirnya bisa jalan seperti semula Dan juga di episode kemarin kita mainkan dua pertandingan secara sekaligus Yang pertama kita main di RTVC bertemu dengan VVVV Venlo V-nya kebanyakan Dan ya, itu merupakan pertandingan yang cukup frustasi juga buat saya Karena kita ditahan imbang oleh VVV Venlo tersebut Dan ya, dengan skor akhir kacamata Kemudian di pertandingan berikutnya kita bermain dengan SVV Excelsior Di CanVB Baker atau mungkin Orange Baker Dimana pertandingan tersebut saya menguji beberapa pemain muda saya Seperti Teguh Budiman Dan ya, dia mainnya sangat bagus juga di pertandingan tersebut Dan ya, kita berhasil menang telak Lawan SVV Excelsior di quarter final CanVB Baker Dan kita dipastikan lolos ke final CanVB Baker Luar biasa Dan juga di episode kemarin kita juga membeli satu pemain Dan itu juga kita mendapatkannya secara gratis Ya, awalnya saya membeli Adrian Rabiot gitu kan Dan ternyata Rabiot udah pindah ke tim lain Tapi pada akhirnya saya memiliki alternatif lain juga buat pengganti Rabiot Dan itu juga pemain gratis juga Dan dia merupakan pemain penting Dan ya, semoga saja pemain gratis ini Dia bakal bisa cocok untuk bermain di Ajax Amsterdam musim depan Dan ya, mungkin jika kalian belum menonton episode sebelumnya Ya, linknya ada di pojokan atas itu Karena ya, saya udah ngasih tau spoiler secara singkat juga Jadi ya, langsung kalian tonton saja episode sebelumnya Untuk mengatauinya secara detail So, kita langsung lanjut saja ke segmennya di episode ke-16 ini Karena mungkin di episode ke-16 ini kita akan menghabisin bulan Februari kita Karena disini kita akan bertemu dengan Herakles Kemudian Olimpik Lyon, oke Di ronde ke-16 Champions League Dan juga Ado Den Haag di Eret Divisi Oh my god, oke Itu dia Jadi mungkin salah satu match bakal saya si match Dan dua pertandingan bakal saya coba mainin Ya, mungkin cukup fair play juga Karena disini kita langsung lanjut saja Untuk bertemu dengan Herakles Almelo Dan mungkin gue bakal coba rotasi squad dulu saja Karena ya, lihat saja Pemain gue capek-capek Berkat kemarin ya Ngabisin waktu bermain di SBV Excelsior juga Di Orange Baker So, gue bakal coba rotasi pemain dulu See you in a minute Dan oke guys, jadi dia line-up untuk melakukan si match brown Herakles Ya, kita main di Dolber, Kuntelar Kemudian Dadia dan Chong Yaitu adalah Wonder Kid Winger kita juga Karena mungkin Dadia ya, merupakan lulusan akademi Kemudian ya, diduetin dengan Chong Karena mungkin cocok juga Kemudian Dayong dan Eiting menjadi duo gelandang kita Untuk melakukan si match brown Herakles Kemudian back kita Reguilon Juan Void, Delic, dan Mazuri juga Dan juga keeper utama kita Onana Ya, kita langsung mulai saja Untuk melakukan si match melawan Herakles ini Ya, semoga saja berjalan dan baik So, kita langsung si match ini melawan Herakles Tapi mungkin menang kalah atau draw Gak masalah Oke, kita langsung si match aja gak masalah Tapi ya, gue harapin sih draw lah Karena kita mainnya away Kalau bisa si match itu kan Kita kemungkinan untuk menangnya kecil banget itu Oke, Tahicong langsung ngegolein Dan kita langsung mobolan lagi sama Gojak Namanya lucu Kemudian oke, belum ada goal lagi Udah menit lima puluhan sekarang Bandai diganti huntelar Oke, labiat gegolin Oke, ini life score gue Tapi ngekompentator juga gitu Dan oke, mungkin kita Ujian, lihat Ujian kartu kuning buat Herakles gitu Tiga pemain kena kartu kuning Full time whistle 1-2 buat Ajax 3 poin buat kita Luar biasa Wah, mungkin kita bakal coba save dulu game ya Karena gue takut kehilangan ya progress Jadi ya, itu dia Karena kita udah menang si match gitu kan Jadi gue gak mau kehilangan progress kita juga gitu kan So, mungkin sebelum kita bakal lawan Lyon Gue bakal coba training player dulu aja Dan disini gue bakal coba cabut beberapa pemain juga Untuk nge-train beberapa pemain lain So, bakal saya skip aja bagian ini Dan oke guys, jadi dia Pemain bakal kita train Yaitu adalah Karel Eiting Tegu Budiman Agus Teja Susanto Wibowo Dan Omar Dadie Kita langsung train saja Oke, Teja naik jadi 5-9 Luar biasa banget nih Pokoknya Teja, kalau bisa kita selalu train dia Gila, naiknya cepet banget gitu Dan ini juga buat menuhin objektif kita gitu Karena kan objektif kita juga Buat di musim ini Nah, kita coba lihat objektif ya For expectation Objektif youth development Lihat Grow to youth academy players At least by 10 overall points Jadi ya disini Kita harus naikin overall pemainan youth academy kita Sebanyak 10 overall maksudnya Dan harus dimainin 5 pertandingan Well, mungkin yang bakal cepet jadi adalah Agus Teja sama Wibowo gitu kan Wibowo udah naik 9 Dan Agus Teja udah naik 7 gitu Jadi itu mungkin bakal mempercepat proses kita juga Untuk memenuhi objektif tersebut So, kita langsung lanjut aja Untuk pertemuan Olympic Lyon Oke, kita berdapat tawaran pekerjaan Untuk tim NAS Northern Ireland Gak mau Dan mungkin stop Gue bakal coba training player dulu Sebelum melawan Lyon Mungkin pake drill seperti kemarin Dan boom Belum ada naik overall Tapi Wibowo dan Budiman hampir naik So, gak masalah Kita langsung advance aja Dan langsung bertemu dengan Olympic Lyon Di round ke-16 Champions League Oke, suggestion boss Buat, ya ini dia Buat Ziyech Dan mungkin kita langsung coba aja Untuk mengubah starting up kita juga disini Jadi bakal saya skip aja Dan oke guys Mungkin ini dia starting up Untuk melawan Olympic Lyon Di bapak ke-16 besar Champions League Lag pertama Ya mungkin kita bakal duetin Tadis dan Dolberg Seperti biasa Neres dan Ziyech di winger Seperti biasa De Jong dan Van de Beek juga Sebagai gelandang duo kita Seperti biasa Kemudian Reguilon, Hermoso, Delic dan Mazrui juga Seperti patback kita Seperti biasa juga Dan Onana menjadi keeper utama kita So, itu dia Kita langsung save aja Team sheetnya Dan kita akan langsung Mencoba melawan Ya Olympic Lyon Kita akan bermain di kandang mereka Langsung kita Mungkin gue pikir Jadi gini Gue mungkin bakal buat peraturan baru Karena mungkin buat Biar Ngehemat durasi juga Atau mungkin buat Ya Ngehemat render Ngehemat uploading juga Jadi disini gue bakal ngehemat waktu Jadi kalau misalnya match Champions League Gue bakal ngehemat Mungkin Gue bakal coba mainin 5 menit Tapi kalau misalnya match Kayak Eretivisi dan Orange Baker Atau mungkin match-match lainnya Gue bakal coba mainin 4 menit gitu Karena biar Ngehemat waktu juga Biar cepet render Biar cepet upload Dan ya Biar gak terlalu malam juga Gitu uploadnya So itu dia sebabnya Jadi peraturan baru Jadi harus kalian inget-inget Dan langsung kita play match aja Melawan Olympic Lyon Kita akan bermain dengan Difficulty Ultimate Langsung kita play match Semoga berjalan dengan baik Dan Oke guys Jadi dia Kita akan bermain di babak 16 besar Champions League League pertama Yang akan bertemu dengan Olympic Lyon Dan ya Gue harapin sih Gue bisa lancar-lancar aja Buat mainin Pertandingan ini Karena kita Bisa kita lihat gitu kan Lyon gitu men Dan Lyon itu merupakan Tim yang tangguh juga gitu Ya mungkin Gue bilang sih Setara sama Ajax Tapi menurut gue Masih lebih di atas Ajax gitu Setara sih Cuman masih di atas Ajax Dan ini dia Barcelona draw sama CSKA Moscow Kemudian Atletico draw sama PSG Salke kalah dengan MU Dortmund juga kalah dengan Juventus Dan yang sisanya Di yang bagian kanan Gue pada main Seperti kita Dan disini kita akan Ya ada Antem Champions League Tapi gue bakal mencoba untuk Bakal ngomong juga gitu disini Biar gak kena copyright Ya ini dia Pemain Lyon Yang sedang Ya ada tangguh Indombele juga Oke Mungkin ini bakal menjadi Sedikit tangguh juga match ini Karena mereka memiliki Pemain yang bagus-bagus juga gitu Karena ya Kayak tangguh Indombele itu Kayak saingannya Ya Frankie Dion Kemudian si Husam Awar itu Merupakan saingan buat Van de Beek juga gitu Dan ada beberapa main lainnya juga gitu Yang merupakan saingan Dari beberapa main kita Mungkin Ziyech saingannya Fekir mungkin Kemudian Neres saingannya Bertrand Traore mungkin Ya itu dia Ya gue harapin sih Kita bisa Menang lah Dalam pertandingan ini Apalagi kita mainnya Tandang Tandang juga gitu kan Di like pertamanya Jadi gue harapin Bisa ngambil Satu gol tandang juga disini Ya semoga aja Onana bisa clean sheet lah Dan ada Bertrand Traore Dimana Bertrand Traore Itu adalah Pemain mantan Pemain Ajax Tapi ya dia pinjeman Pinjeman dari Chelsea Dan ini dia Line up buat Olympique Lyon Jason Denayer Dicadangin Oh ada Domenico Berardi dong Wow Oke Makanya 4213 Maaf Oke Ini kayak depannya Trionya cukup bahaya nih Depay Dembele sama Bertrand Traore Dan Fekir juga nih Harus Bahaya banget nih kita Harus hati-hati Dan ini dia Starting up buat kita Dan ya ini dia Susanto Wibowo Dan mungkin beberapa Main muda lainnya juga Di bangku cadangan Dan pake 4-4 2 holding juga Masterpiece buat Juancho Karena kita masih unbeaten juga Luar biasa taktiknya So kita langsung mulai saja Untuk kick off Bawang pertama Oleh Lyon Let's go lads Come on Ayo lah Kita bisa mungkin Goldin 1 Di kandang mereka Karena buat Gold tandang juga gitu kan Tapi gue harapin bisa Nice hermoso Let's go Aduh Dolberg Mesti dijaga Sama Dubois Disana Bukan Dubois Tapi Dubois Karena orang Perancis Bacanya gitu Ya gak tau kenapa Makanya Sikit aneh juga tuh Orang Perancis Oh Kita keserang Depay awas Press terus aja Mantan Ya mantan Main saingannya Ajax juga tuh Depay Karena kan Depay mainnya PSV kan So itu dia Let's go Ayo Ziyech Ah tadi Mesti intercept Oke Dolberg dapet David Neres let's go Ayo Crossing aja gitu Tadic Oh masih jaga Harusnya Tadi gue coba Shoot aja sih Cuman takutnya gagal gitu Aduh Aduh mesti Can intercept Sama Montreal disana Ternyata mereka beli Montreal Dan langsung Dijadiin kapten Luar biasa Oke Dusan Tadic Boom Dori van de Beek Oke Dapet Dolberg Ah aduh Saloper kan Franky Deong Malah diem Oke awas Kita harus lebih hati-hati Karena mereka menyerang Dan oke Throw in Dembele Oke saloper dia Sipalikin dulu Cari van de Beek Oke Tadic Let's go Belak dulu Tadic Oh tiang dong Oh gila Gila Itu peluang pertama kita loh Dan ternyata tiang oleh Tadic Gila Gila Oke Kemudian press terus aja Nice Deong Interceptionnya Ziyech let's go Mencari Tadic Tadic belak dulu dikit Oke Hakim Ziyech Oke David Neres David Neres Pasti di save sama Anthony Lopez Gila Luar biasa tuh Crucial banget Save dari Anthony Lopez Gua liat sih jersey keepernya kayak Wofs loh Uh Masih di save oleh Anthony Lopez Luar biasa sih Hidingan dari Delic Cukup penceng juga Dan masih di save Oke dua peluang buat kita Luar biasa Sip Tadic Let's go Masih dapet Delic Oke langsung di taker sama Fekir Hati-hati disini Awas Oke Nice Ziyech Oke Dapet lagi Di sana Tadic Cari Dolberg disana Dolberg coba crossing Ah masih terlalu Ya terlalu Cepat Crossingnya Gua harus lebih sabar Awas Depay disini bahaya dia Press terus aja Press terus Oke Ini gak tau kemana Bolanya Dan mungkin tadi Si itu out of position Hermoso Press terus Oke Delic Ah masih dapet sama mereka Nice Reguilon Cari David Neres Oke Dusanta Ditch Sip Putar dulu aja David Neres lagi Makin Dolberg disana Sip Hakim Ziyech Let's go Putar dulu Ada Tadic Tadic Aduh masih di block disana sama Dubois Gila Dubois Lagi bagus tuh men Gila gila Oke Fekir Awas Aduh masih Oke Awas Dembele disini Gila Counter attack men Dapet Oh Nana Nice Masih ditangkep ternyata Buang aja Oke Oh Dolberg Pasti ada award disana Bahaya juga nih Mereka Oh Wih tiang Oh gila gila Offside itu Oh free kick men Oh untung aja Tapi bahaya juga nih Free kick dari Depay men Soalnya Oh untung aja Over the bar Oh untung tadi Gagol sih Tapi masih kena tiang tadi Untung aja Gila Dan Depay masih Over the bar juga Free kicknya Wah gila men Ini Bikin senam jantung juga nih Lyon Harus lebih hati-hati nih kita Udolberg Nice Sip dapet Neres let's go Ya Belkin dulu Marcelo Ya masih dapet lagi Gila gila Back mereka tangguh-tanggu ternyata Apalagi gelandang mereka Tangguh Indombele Sama Husam Awar men Dan itu merupakan Gelandang yang tangguh Dan potensialnya tinggi banget Oke Traore Jaga terus Reguilon Press Press terus Jangan kasih kendor Press Nice Luar biasa Reguilon Davin Neres Cari Ya Dolberg Let's go Davin Neres Udoboa bahaya tuh Oke Yah Kelewat kan Dolberg Dolberg Positioningnya emang kurang sih Dolberg tuh Jadi makanya Harus dipermasalahin Positioningnya Nice Hermoso Ui Ui Oke Jangan rebutan disana Oke Dishoot langsung Ah oke Antara kepencet sama Gue mau ngoper tadi Tapi itu dia Masih over the bar Dari Dolberg Kiran bakal ditangkap sama Lopez Oke kita harus lebih hati-hati Karena ya mereka Cukup tangguh juga Ternyata Hmm oke Nabil Fekir Awas Bolong kita disana Mazrui awas Sama Depay Lebih hati-hati Oke Delic buang aja Oke Kita masih dapet lagi Position buat Leon disini Masih Awas Dibua Crossing on bahaya disana Awas Oke Nice Untung aja Oh masih dapet lagi sama mereka Gila Kita makin diserang aja nih Sekali ya blunder Udah fatal kita Jadi makanya Harus lebih Hati-hati Oh Untung aja itu Gak ada yang nyamperin Karena pasti offside itu Kalau bisa dapet Sip Wakim Ziek David Teres Dolberg Ini kayak sesusah Lawan Vivi Vanlo kemarin loh Lawan Leon ini Aduh Masih dapet kan sama mereka Oke itu dia First off yang mungkin Kita sangat Kesusahan juga Karena ini merupakan match Yang cukup tangguh juga Buat kita Kita masih ditahan imbang Kosong-kosong Ya itu dia Dusan tadi sudah Mengeluarkan dua peluang juga Dan kita udah ngeshoot Berapa kali Tadi udah 4x 5x sih Oke Inter Milan unggul Tadi lawan Manchester City Untuk sementara Oke 5 tembakan Dan mereka udah 3 Tapi kita kalah position Karena ya mereka Pas udah nyampe bola di depan Nah Loper-loperan gitu Jadi makanya kita Kayak keserang banget gitu kan Jadi susah banget nih Jadi sedikit Bikin saya Senam jantung juga nih Olimpik Leon Kita harus lebih hati-hati Oke second half dimulai Kita harus kurangin Tempoh permainan kita Jangan terlalu cepet-cepet Nah itu kan Salah oper kan Oke Ah Van de Beek Masih dapet sama mereka Aduh Come on Harus lebih hati-hati Oke awas Mereka kalo udah Nyampe winger Udah bahaya nih Karena mereka Wingernya tangguh-tanggu sih Jadi makanya kita harus Lebih hati-hati Kayak Traore Depay Kemudian Ada Vekir lagi Ngesupport Jadi makanya Wah gila mainnya Mereka posisi ini mainnya Oke untung masih lepas Oke untung ada Tadi disana Si Pregwilon Puter dulu aja Aduh gila Masih di Gila ini Dubois Mainnya nyebelin banget Sumpah Kita di press terus sama dia Dapet deh Yong Delik Cai Oi Oh gila Vekir Vekir mainnya Let's go Ayo Mungkin Zia crossing aja Neres Oh tiang Ah come on Eh Tadich Tadich Eh Tadich ngapain disana Oh gila Gila Mati yang tadi Neres Gila udah peluang banget tadi Dan kita masih tiang Shit Oke David Neres Dolberg disini Cari Frankie Dion Frankie Dion coba shoot Frankie Dion Oh come on Tiang lagi tiga kali Dolberg yes 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 Akhirnya 0-1 buat Ajax Let's go Come on Ajax Wuh Gila gila Kita udah Gue udah frustasi Tiang tiga kali sumpah Tadi Aduh gila Pertama sama Van de Beek Eh sama Tadich Kemudian kedua sama Neres Tadi heading gagal Kemudian yang terakhir sama Deyong ini Untung masih ada Dolberg Yang nyamber Dan itu tadi Bola mentah dari Ya Tiang Dari Deyong Luar biasa Dolberg Wuh gila Untung masih ada Dolberg men Kalau gak itu Udah kita Gak jadi 0-1 tuh Sip luar biasa Gold tandang buat Ajax Come on Ajax Come on the golden zone Let's go Ayo Kita udah jaminan juga nih Udah mendapat Gold tandang soalnya Tapi kita masih harus Lebih hati-hati juga Sama mereka Karena takutnya langsung Kebantai gitu kan Kita 2-1 Langsung tiba-tiba Atau 3-1 Ya makanya kita harus Lebih hati-hati Oke Ini dia Dubois press terus Bahaya juga nih Ternyata backnya Awas Dubois Atau Dubois Ya mungkin kalau misalnya Perancis Dubois Kayak Kurtoa gitu kan Ya Oke Oh Nana masih di punch Sedikit panik gue disana Dapet Oke Tadic Nice Oke Ziyech Oh itu Di Pandemic melari sih Oh Dropper Oh hampir gila Gila hampir 0-2 loh itu Dan gue bakal ganti De Jong Yang udah capek Diganti sama Sunderbird Oh gila Masih melencengnya jauh banget sih Dan oke Pergantian main Untuk mengeluarkan Franky De Jong Yang bakal gue ganti Sunderbird Karena kita juga butuh gelandang yang Mungkin Lebih bertahan juga Buat box-to-box beatfielder Set press terus Oh come on Awas Oh No Mereka mainin position Jadi lebih bahaya sekarang Karena mereka ya Buntu sama goal Dan mereka harus Membutuhkan goal katanya Jadi makanya mereka mainnya Position banget Apalagi sama Dembele Oke awas guys Fakir disini Luar biasa Itu dia Kenapa saya masukin Sunderbird Nice Ayo Dolberg Kosong disana Let's go Come on Tadic Belok dulu Sip Crossing aja disana Come on Pasti di heading Pasti di heading ternyata Gue udah mau teriak Ziyech tadi disana Dan ternyata pasti Oke ada Berardi Berbahaya disini Kemudian bakal bisa Fuck up kita Kok bisa ada Berardi disana Oh no So upper Oke awas Berardi Bahaya dia Oke crossing Awas Oh come on Oh save yang krusial Dari Ya Oh na na Luar biasa itu Oke kabar Masih throw in itu Dan disini gue bakal mencoba Aku kan bergantian Pemain lagi Oh regular udah capek men Ayo Mungkin gue bakal ganti Sama siapa ya Oke gue punya ide Hermoso kan dia bisa left back Dan mungkin gue bakal mainin Feldman Dan mungkin Tahicong deh Buat gantiin Neres Karena Neres udah capek banget Tuh itu dia Langsung kita ganti Dua pemain sekaligus Feldman Dan Chong bakal kita masukin Hei liat Siapa Amina Guiri men Mungkin kalo bisa kalian Ngikutin Karimut Wolves gue ada Ini dia Pemain ini Gacor banget sumpah Padahal masih muda gitu Ya itu dia Amina Guiri Dan mungkin Gak enak juga gitu kan Dibobol sama Amina Guiri Mantan kita gitu Dan oke Jadi dia Kita ngeluarin Reguilon dan Neres Untuk diganti dengan Tahicong dan Ya Feldman Oke awas Awas Jangan diem terus Oh masih di save Luar biasa Onana Tadi gila sih Onana Itu save nya krusial banget Sumpah Dan gue Sampai Ya udah panik Panik banget itu Udah panik attack Sumpah Oke Mungkin Thunderbird aja kosong Ah Tahicong masih disana Oke awas Counter attack guys Oke Depay Nice tackle dari Ziyech Oke Sanderbird Nice Dolberg Mencari Hermoso disana Sip Belak lagi Mencari Dolberg lagi Tahicong disana Mencari Hakim Ziyech Dan oke Van de Beek Belakangin dulu aja Tahicong 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 Pasti di save Gila Dan langsung dibuang Gila nih Pertahanan mereka Gila solid banget Sumpah Dan gue sempet kesesan Dan solidnya kayak VVV Venlo kemarin Ini Leong atau VVV Venlo Tapi kita masih bisa Ngegolein satu sih Berkat goal Muntah juga sih Oke Tapi lumayan Udah dapet goal Tandang gitu Jadi kalau misalnya Kita kalah Beberapa kosong Di Johan Cruyff Arena Ya mungkin Ada jaminan juga gitu Oke Awas Mazurui dapet Oh lepas dong For God's sake Awas Lebih hati-hati kita ya Kalau misalnya Buang bola Sip Sanderbird ke depan Sedikit nge-lag Tapi ada Dolberg disana Aduh masih kelewat disana Udah mau habis Dan ya mungkin Itu dia Full time whistle Bentar lagi Oh gila Oh gila sendiri Untung offside Thank God Untung aja offside itu Kalau gak udah lepas itu Untung aja offside men Gila gue gak nyangka Itu gak offside loh Kalau gak udah Itu udah Gila Faktif banget Udah kebobolan kita Satu sama Dan ternyata enggak Yes itu dia Full time whistle 0-1 buat Ajax Jaminan juga buat Goal tandang Dan ya Kita nantikan Di lag kedua nanti Di Johan Cruyff Arena Bertemui dengan Olympic Lyon Tapi udah jaminan juga Untuk agregat juga 0-1 So itu dia Ya cukup tangguh juga Match ya Karena gila kita Udah sekalian nyerang Udah pasti ke tackle juga gitu Apalagi Tadi udah Peluang emas banget dari Siapa tadi David Neres Kena tiang Terus kemudian Tahicong tadi Kemudian udah peluang emas banget Masih bisa di save gitu Soba keeper Gila pertahanannya solid banget Sumpah Olympic Lyon Gue harus solid banget sih Tapi ya kita Berhasil menang 0-1 Luar biasa Yuh itu dia Kita udah ada jaminan juga Kasper Dolberg ya Man of the match Karena yang ngegolein Kita kalah position Shot operasi Banyakan mereka Karena ya itu dia Karena kita Sering off target juga Tackle Lebih unggul kita Tapi ya Lyon mainnya Bertahan banget Sumpah Tadi mana Gue bakal liat Highlight sih Yang save-nya Si Onana tadi Gila Krusial banget Sumpah Mana ya Ah gak bisa diliat Well Gak bisa Pala tadi sumpah Onana save-nya Krusial banget Dan itu bakal Gue liat ulang-ulang Secara ulang-ulang Banget itu Karena gue Gila sih itu Satisfying banget Sumpah Karena bikin gue Senam jantung juga Tuh tadi Untung aja Onana nge-save-nya Luar biasa tadi Oke Mungkin Selain Dolberg Yang mendapat nilai besar Ziyech dan Tadic juga David Neres 7,8 7,9 Van de Beek Dan De Jong 7,6 Onana 7,5 Onana melakukan 5 save Lopez 4 Jadi ya Masih unggul Onana Dalam pertandingan ini Luar biasa So kita advance aja Huh gila Capek banget Inter juga menang Lawan Manchester City Tapi mainnya di home Jadi Manchester City Kemungkinan Masih bisa lolos Oke kita masih beda Oh Oke kita Beda 12 point Ternyata Sama PSV Dan kita masih belum main Satu match gitu Well oke Pasti Di ada Di atas awan kita Luar biasa Dan Luke De Jong Menyusul Dusan Tadic juga Di top scorer Ah oke Biar conversation Thanks boss Oke Gak masalah Don't mention it Kita langsung lanjut aja Untuk bertemurgan Ya Ado Denhag Major rating kita naik Gak tau kenapa Eh turun Bukan naik Mau turun Gue bakal Praise aja But Ajax File report buat Tavekus Akubo 2,0 Oh Pantesan Kita waktu kemarin WC kita tawarin 2,000 doang Dan ternyata Kurang banget gitu kan Pantesan nih Kita gagal gitu kan Datangin Tavekus Akubo Oke itu dia Mungkin gue bakal Save dulu aja Karena udah ngegolein Atau mungkin udah Menang tadi Lawan Leong Karena takut kehilangan Juga progressnya Jadi gue harus Jaga-jaga Untuk di save So itu dia Kita akan bertemur Ado Denhag Untuk Mengakhiri Ribuan Februari kita Langsung kita lanjut aja Untuk play match Dan disini gue bakal Langsung Melakukan pergantian Pemain juga Untuk melakukan Sedikit rotasi pemain Dan oke guys Mungkin ini dia Line up kita Untuk melawan Ado Denhag Ya di match day Ke-22 Kita di RTV Jadi dia Kita bakal duetin Dolberg dan Tadik Seperti biasa Dan di winger Kita bakal coba Duetin Bande dan Dadie Nice Kemudian disini Dua gelandang kita Sanderberg dan Eiting Dan untuk back kita Kita bakal mainin Singgraven Void Blind Dan Agus Teja Kita bakal debutin dia Di match ini Dan keeper utama kita Onana Tapi gue mikir-mikir Pengen mainin Wibowo gitu men Cuman ah yaudahlah Onana aja Gak masalah Dan kemudian juga Untuk bangku cadangan Kita bawa Budiman Labiat Sandywash Van The Big Kemudian Wibowo Perchures Dan Matisse Ya itu dia Untuk line up Dan substitution kita Dan mungkin buat match ini Gue bakal coba Turunin jadi Empat menit Eh Oh ya Empat menit Karena ya Sesuai janji Kalau RTV Dan KNVB Backer Gue bakal kurangin jadi Empat menit Buat ngehemat Durasi juga Tapi kalau Champions League Bakal gue lamain Jadi lima menit Ya itu dia Kita akan bermain dengan Ultimate So kita langsung play match aja Dan oke guys Ini dia Match day ke 22 Kita yang akan bertemukan Ado Den Haag Dan kita akan bermain Di stadion Kandang mereka Bukan stadion asli Namanya Molton Road Dan ya Kita akan bermain Di cuaca hujan lagi Oh my god Ini Inggris atau Belanda Oke ini dia Dan mungkin Gue Kalau misalnya menang pertandingan ini Kita makin Ada di puncak Classman men Karena kita udah Beda Berapa poin tadi 12 poin sama PSV Ya beda 12 poin sama PSV Yang di peringkat 2 gitu Dan kita masih ada di Ya Atas awan men Gila Dan kalau misalnya kita menang ini 15 poin gitu Wow Luar biasa Karena kan tadi kita masih beda Satu permainan sama PSV gitu kan Ya makanya Ya Kalau misalnya kita menang Dapet 3 poin lagi Dan bakal beda 15 poin sama PSV gitu kan Luar biasa Oke ini dia Pemain Ado Den Haag Oh ada Ricardo Kishna Nah ini Mantan pemain Ajax nih Dan ternyata dibuang Padahal bagus tuh Kishna Dan ternyata Ya Kalau gak salah Dibeli Malazio Dan ternyata dia gak bagus Dan pada akhirnya Dipinjemin lagi ke Den Haag Atau di Atau dibeli ya Gue gak tau Atau dibeli Maksudnya Atau dibeli disini Atau Gak tau nih Kalau misalnya di Karimot Ya mungkin gak logis gitu kan Tapi kalau misalnya Dunia asli Ya mungkin sedikit logis Ya ini dia Starting line up kita Ya rata-rata kita mainin Pemain rotasi juga Tapi yang mungkin seniornya Seperti Onana Dolberg Tadic Dan Sanderberg Dan Deliblin gitu kan Dan sisanya Pemain Ya lapis 2 lapis 3 lah Atau mungkin pemain muda Dan ya Ini dia Langsung kita lanjut aja Untuk lakukan kick off Bau pertama oleh Ado Den Haag Let's go lads Come on Semoga berjalan dan baik Oke Mereka langsung menyerang Dan langsung di tackle oleh Eiting Luar biasa Bande disini Oke Langsung di intercept Press terus Nice Dari Sanderberg dan Dolberg disana Oke let's go Dolberg mencari Bande Oda die Oke Ah Tadi masih di tackle Oke Eiting dapet Luar biasa tacklenya Udah mencari Oke Tadic Tadic coba crossing Dadie Yes 0-1 buat Ajax Gila Luar biasa tuh posisi Yang dari Dadie Luar biasa Goal pertama kita Dan goal pertama Muat Dadie juga Luar biasa Oke dia memeluk Budiman Disana Gila Proses goalnya cepet banget sumpah Karena mungkin mereka juga Langsung di press banget tadi Sama Dolberg dan Sanderberg Nih liat nih Eh sama Eiting Dan whoop Oh kena back Dan langsung di finishing Sama Dadie Luar biasa Dan gue pertama buat Omar Dadie juga Di Ajax Luar biasa 0-1 buat Ajax juga Kawan Ajax Kawan The Golden Zone Let's go Ayo lah kita Bikin beda 15 poin juga Dengan posisi 2 Karena kita bakal langsung menang Ya RTVC Oh gila Itu Kebobolannya Kok bisa kayak gitu Gila Kita langsung Kebobolan gitu loh Aneh banget sumpah Itu kena back deh kayaknya Wah gila sih Proses goalnya cepet banget sumpah Itu baru kickoff loh padahal Langsung bola jauh Kayaknya kena back deh itu Oh iya kena Kena si itu tadi Ah gila Kita langsung kebobolan Satu sama men Langsung dibawa imbang tuh Sama Denhag Wah gila Oke Come on Ajax Ayo kita bisa bikin Pertanyaannya kemenangan lah 3 poin lah buat kita Please Ah langsung dibuang lagi Oke Throw in Sanderberg Haral 8 Ah masih dapet lagi Come on Sanderberg dapet Oke Pada Dele Blin Cari Haral 18 Adolberg disana Sip Dapet Come on Bandai Crossing Ah oke Gak ada siapa-siapa Telat banget tadi datangnya Dadie Sip Sanderberg Cari Dolberg Oke Ah bandai Ah masih dijaga Interception Oke Ah panggaran buat kita lagi Salah apa gue Oke free kick Let's go Awas Upp Masih dapet Ayo Sander Oke Dolberg Singgraven mencari Bandai disana Mencari Dusan Tadic Dolberg lagi Gue puter dulu aja Aduh gila Dijatohin Gila men Gak pelanggaran lagi itu Nice Daily Singgraven Oke throw in Awas Kita harus lati-hati Sama mereka Nice Singgraven Let's go Crossing aja dia Aduh Oh come on Crossingan apaan itu Sumpah Aduh itu Padahal udah Peluang emas Dan crossingannya Masih kemana-mana Berantakan banget Sumpah itu Si Singgraven Dolberg Dapet Nah come on Masih dapet sama mereka Let's go Come on Tackle terus Oh awas 1-2 Gila Aduh Gila Gila Dia lagi Dia lagi men Gak gol in Ini kenapa nih Si Nesit nih Bahaya banget Satu sama 2-1 Oh LH Yati ini Bahaya banget Gila Langsung kebebelan 2 gol Sama ada Den Haag Dan langsung Unggul mereka 1 gol sama kita Gila 2-1 buat Den Haag Come on Ayax Ayo please 3 poin lah buat kita Gila nih Den Haag Mainnya Sumpah Gak mau kalah banget nih Karena mainnya home sih Jadi wajar Oke kita press terus aja tadi Tapi ayo please lah Dapetin 3 poin Gila itu Kita kebobolan Cepet banget Sumpah Proses goalnya itu loh Sampai back kita Blunder semua Nice Ah come on Masih lepas itu Ini LH Bahaya sumpah Oke nice Gila Masih di tackle Sampai Kishina disana Oke awas Bahaya juga ternyata Ah ah Come on Si Graven Ah gila Mainnya gak bener sumpah Harus gue ganti Karena yang Yang buat tadi Kebobolan Si Graven juga loh Oh gila Uh gila Untung masih di save Onana Itu bisa kebobolan 3 loh kita Gila ini Adon Den Haag Mainnya Sumpah Bisa kayak gini banget gitu Aduh gila Tangkap Onana Luar biasa Uh gila itu Bisa ngebunuh pemain Kalau kayak gitu Oke Sunderburg Dapet 18 Gila Oh masih di intercept Gila Gila interceptionnya Agresif banget sumpah Ini Adon Den Haag Gak mau kalah banget Kita udah Lawan tim kayak gini Udah berkali-kali men Udah VVV Venlo Terus Leong Kemudian Adon Den Haag Ah gila Capek gue Kishina Buang Oke Masih dapet Let's go Ya belok Masih di tackle Gila Uh gila Itu hampir hat-trick loh dia Oh gila Gila Ini pertahanan kita bisa Bolong banget sumpah Ini Adon Den Haag Aku gak tau kenapa Bisa jago gini men Speechless gue Oh come on Ayo Oh gila Masih ditangkep Gila Onana udah berapa safe men Gila gue panik banget Sama match ini sumpah Beda sama Leong tadi loh Oke Mungkin Oi Ah gila sih Come on Aduh Gila men Kita tiap dapet bola Langsung di tackle Langsung di sledding Langsung di bunuh Lampuknya itulah Gila Adon Den Haag mennya Sumpah kasar banget Dan Gila mereka Kayak gak mau kalah banget Sama Ajax men Ah gila Gila Frustasi men Gue Ini kayak Beda banget Kayak lawan Lawan Leong tadi men Dan ini Susah banget Gue bilang Oke let's go Ayo Second half Kita bisa comeback Semoga aja Dolberg Udah dia disana Crossing aja Aduh Masih Backnya mereka ngumpul banget Sumpah Ah Oke 18 Singgraven Aduh Dapet lagi sama mereka Oke dapet Dapet lagi Dolberg 18 Sampai Omar Dadye Aduh Masih ada Back kesana Pastinya Masih pelan Oi Oh gila Oke mereka Gila sih mainnya Counter Aduh Jangan Jangan Bolong Bolong Awas Awas sih yang nanti Hatrick Gue gak mau dia hatrick Karena malu-maluin banget Dolberg Oke Dusan Tadic Oi Tuh kan Gila men Kita belok dikit aja Lesung di tackle gitu Hmm 3-1 Ah Gila Gila Ado Denhaq Bisa jago kayak gini men Sumpah Ado Denhaq Bisa jago men Dan kita udah kebobolan 3 gol sama mereka Aduh Aduh Gila gue udah capek banget Sumpah Berkat lawan Diong tadi Dan stamina gue udah Udah abis banget Sumpah Yoi Gila Kita gak boleh sampe Gak boleh sampe Dapat bola banget loh Sama mereka Ah gila Gila 3-1 men Kita kebobolan Udah Gila ini Ado Denhaq Sumpah Jadi lawan yang susah banget Gitu buat kita Beda sama Liong tadi loh Aduh Gila Gila Please Ayo bikin goal lah Oke Oke Satu goal Masih bisa Dua lagi Come on Masih ada Sisa 27 menit Ya itu dia Tapi ayo Come on Ayo Kita butuh dua goal lagi Gila ini Aduh Denhaq Susah banget Sumpah Gue terlalu ngeremehin sih Aduh Mungkin kita bakal turunin Main penting aja Aus aus Jangan bolong lagi Jangan bolong lagi Please Oke Oh dia mabok Mungkin gue ganti pemain aja nih Karena gila Kita udah kebobolan 3 goal gitu Sama mereka Dan keepernya padahal Onana gitu Aduh Aduh Mungkin gue bakal mainin ya Pemain ini aja Dan Mungkin Shurs Bakal gue jadiin disini Mungkin Walsh Gue geser Dan boom Ini dia Sandy Walsh Bakal gue dijadiin kanan Langsung kita ganti 3 poin sekaligus Buat pertahanan Kita juga Biar makin solid Sip Dolberg Belokin Ada bandai disana Aduh Gila Gila Langsung di tackle Ternyata 3 pemain sekaligus Kita ganti Throw in buat Mereka loh Aneh Oh Awas Oh gila Awas Oh come on No 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 Jangan kebobolan Oh untung aja Hampir hat-trick loh dia Ini makanya harus Berhati-hati tuh Ah mereka Rumpa backnya Come on Ayo Kita butuh Satu goal Dua goal lagi lah Please Masih kita kalah sih Oh gila Gila Dia lagi Dia lagi No Awas No 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 Oh gila Gue panik banget Sumpah Kita udah keserang banget Sumpah ini Sama Ado Denhaug Ayo Blin Let's go Oke bandai Aduh Masih Come on 6 menit lagi Ayo kita butuh goal Aduh gila Please Gila Mereka mainnya Sumpah Susah banget loh Beda sama Leong tadi gitu Ya mungkin Kesalahan starting line up juga sih Gue main Gue terlalu ngeremehin mereka gitu Karena ya wajar juga Gue maininnya Pemainnya capek-capek juga Come on Come on Ayo press stress Jangan kebobolan lagi Gila mereka mainnya Ngeutamain counter attack men Aduh Aduh Come on Press please Ayo Kita butuh goal Ah gila Masih dapet sama mereka No No Jangan 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 Oh come on Ah please Ah udah No hope No hope No hope Ah gila Matchnya lebih susah dari Leong Shootnya lebih banyak dari kita Dan kita diserang terus sama Ado Denhag men Wow Shit Dan kita cuman nge-shoot 4 kali Mereka sumpah mainnya Gila Nyebelin banget sumpah mereka mainnya Karena pertahanan mereka Sampai pemain kita aja langsung di tackle Langsung di Sliding Langsung dibunuh Dan Gila Sampai pemain kita aja gak bisa dapet bola gitu Gila sumpah banget Dan Teja mainnya Sumpah jelek banget Karena ia mungkin masih adaptasi juga Karena debutnya Dan disini Nesit dan El Hayati Gila Sumpah ini mereka ngebelin banget Si Becker ini Sama El Hayati juga Wah gila ini Pertahanan mereka Sumpah ngebelin banget Dan terutama Pake 4-2-1-3 itu Emang sih taktiknya ngebelin banget Sumpah Karena Lyong Kemudian Venlo Sama Ado Denhag Pake taktik ini gitu Dan membuat kita kesusahan Itu kelemahannya 4-2-1-3 men Tapi gila kita Keserang abis-abisan Sama Ado Denhag 11 shot Dan kita cuman ngeluarin 4 shot Aduh gila men Kekalahan pertama kita Dan cuman sekarang beda 11 poin sih Tapi kita masih ada Puncak kelas men Gila gila Ado Denhag Padahal posisi berapa nih Gue gak tau Kas 10 men Dan ternyata mereka bisa Gila Mereka bisa Ngelawan Ajax gitu men Dengan Mereka pake taktik yang Seadanya juga gitu Bisa gue bilang Tapi kita bisa Kalah banget Teman mereka Gila sih Gue Sumpah Shock banget gitu Oke udah dia kita train aja Sumpah gue masih shock men Bisa kalah Kalah berkat mereka Melakukan Taktik seadanya juga gitu Si Ado Denhagini Sumpah gila gue Men Kalahan perdana sih Buat Juancu Tapi Ya Gue Nyesek banget gitu Kalahannya Kalah sama tim Peringkat 10 Dan Mereka pake Taktik yang Wah gila sih Taktiknya gila Kayak All attack banget gitu Sama defending mereka juga Gila luar biasa banget Solid banget Gue harus akuin Dan gue harus akuin Lawan Ado Denhag tadi Merupakan match tersusah Kita di Karimont Ajax ini Karena tadi lawan Leong Oke mungkin Gue susah gara-gara Mungkin back mereka Susah juga gitu Buat dilewatin Tapi buat lawan Ado Denhag ini Gila kita kesusahan di Pas mereka menyerang Pas mereka Defending juga Mereka susah kita Buat ngelewatin Defendernya Jadi ya itu dia Wah gila men Mengujudkan banget itu tadi match Tapi ya itu dia Kekalan pertama kita Dan ya mungkin buat Episode ke-16 ini Gila sih Gue mainin dua match Yang tangguh banget gitu Tapi kita Di match tadi Lawan Ado Denhag itu Merasakan Kayak Lawan tim Perikat 10 Tapi kita kayak Kekusahan banget gitu Itu kayak aneh banget Menurut gue Tapi ya itu dia Kita Terima kekalahan saja Gak masalah Tapi mungkin ya Buat episode 16 ini Kayak gini dulu aja Jadi mungkin jika kalian Belum subscribe channel ini Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Like video ini Dan juga share ke temen-temen kalian Supaya kalian tetap up to date Dengan konten-konten Yang bakal ada di channel ini Dan mungkin Jangan lupa juga untuk follow Social media saya juga Ya linknya ada di description Langsung kalian follow saja Instagram saya Dan mungkin follow juga Instagram Sobo Start Update Ya Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram kita Karena linknya ada di description Langsung kalian follow saja Ya follownya gratis Subscribe juga gratis So itu dia Mungkin buat episode ini Episode-nya cukup tangguh Buat saya Ya see you next video Dan Bye-bye